Pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power. Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih kesimpulan putusan MKMK No. 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah No. 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks persisian hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon beserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Raka-Buni Raka selaku calon Wakil Presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon Presiden tahun 2024. Bahwa dalil pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh termohon karena menerima dan verifikasi berkas pendaftaran Gibran Raka-Buni Raka sebagai bakal calon Presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19-2023. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!